Pada jaman dahulu Jadi memang saya juga kaget Begitu saya ketawa yang paling kenceng itu Saya juga langsung terbangun sebetulnya Sekarang apa bisit Ya ini kan saya ngomong dulu ya Iya, kenceng banget Terus ketawa, makanya malah bangun Nah, jadi begini Impinya ya Pada jaman dahulu Pada jaman dahulu Bukan begitu Ceritanya entah kenapa Kita itu pindahan tempat Ya Siapa? Kita pindahan tempat Ya kita Kita iya Saya bertiga Nah, cuman Ada kayu Yang harus dibawa Dipanggul Yang panggul Kakek Marno Kakek Martono Terus Yudi Sama satu lagi Bapak kalau tidak salahnya Pempat orang ini ya Aduh Ini di dalam ini memang jelas sekali Nah Disitu kita sudah duluan nyampe Ketujuan Kita naik mobil atau apa gitu ya Nah, intinya kita jalan Iya yang naik mobil Tapi itu barang Tidak bisa naikkan mobil Mobil kita pendek Nah Kayu itu Kayu semacam Kayak tongkat Kayak tongkat pramuka Yang bulat-bulat Yang panjang Itu kan Dipanggul Mereka berempat Nah Mereka berempat Komposnya berapa ya Saya hitung-hitungan gitu kan Kompos mereka pada jalan Karena mereka itu Jalannya adalah Naik mobil Dan nyebrangnya Pakai ferry gitu Pakai kapal gitu Nah Yang Jadi itu Saya bingung Waktu sejalan itu kan Kalau dari Wadadati ke pasar manis 10 ribu gitu Nah Kalau dari Wadadati ke sana Sudah 10 ribu Jadi 20 ribu Mulah balik 40 ribu Nah Kali 2 80 ribu Itu 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 Entah ini Nomor Tolkel atau apa Saya juga bingung Jadi ada 4 orang Di total gitu Duitnya ya Tapi belum saya kasihkan Karena saya masih bingung Ini dihitung berapa Dan mereka juga belum ngomong Habis omos berapa mereka Bawa kayu itu Sampai ketujuan gitu Dan untuk bayar kapalnya Berapa Katanya 5 ribu Atau 10 ribu 9 ribu 500 Ya Ada Ada yang omos 9 ribu 500 Itu Nah Tapinya Akep Akep Marno Sama Yudi Itu naik kapal Tidak bayar Di tengah jalan itu Diturunkan Dari kapal Gitu Nah Makanya Begitu Bapak ada sampai Kakep Marno Sudah sampai Nah Kok Yudi Sama Akep Marno Kok pasak koyok Gitu kan Pasak koyok Nah kan cerita dong Dan cerita saya itu Tertawa tebak-bapak Ternyata mereka Diturunkan dari kapal Di tengah laut Katanya Tapi sudah deket-deket Ini Sudah deket-deket Pinggiran Katanya Ya Sudah hampir sampai Sisulu turun Karena gak bayar Gitu Makanya saya Tertawa tebak-bapak Kan jadi cerita Ternyata mereka Nah saya Ternyata sama Marno Emang bayarnya berapa 9.500 Gitu Itu kombinasi Angka itu Sebenarnya Angka nobel Kan jadi pasang Makanya saya Tertawa tebak-bapak Yang gara-gara Kakek Marno Tercerita Kalau kakek Marno Sama Yudi Pasak koyok Gara-gara Gak bayar kapal Diturunkan Di lautan Gitu Nah kan Kayu yang dibawakan Bisa buat ngambang Dikit Sampai tujuan Dia terlambat Cuma Saya perlu Bayar mereka Gitu Di dalam Mimpi itu Jadilah Tertawa tebak-bapak Jadi saya tertawa Itu Tertawa kan Sampai kencang Nabi yang tertawa Yang kencang pertama itu Saya juga bangun Eh aku nimpi Saya perasaan Lama banget sih Terasaan kok Udah lama banget ya Kayak kemarin Saya belum bayarin Ongkos mereka kerja Kayak gitu Di jalan mimpi Eh masih bingung Padahal Mimpi itu kan baru Kalian tidur kan Gak sampai Satu jam Dua jam Yang jalan mimpi itu Tapi di jalan dunia Mimpi itu Terasa lama sekali Dari perjalanan Naik kapal Saya naik mobil Sampai sini Gitu Tapi di tempat yang baru Kota tampak Dengan mimpi Gak baik Gila saya sama Mama Ya Begitu Gak apa Bikin tahu Kenapa Saya itu tidur Tertawa Tepat Bahag Gitu Ya Saya sering Impinya Lucu-lucu Sering Beda dengan Mama Kalau Mama Kalau gitu Kayaknya Saya akan Dibu-dibu Kayak gitu Adik Kamu Semarang bilang Bersik Pindah sini Mimpi apa Ngorok Kencang banget Itu loh Mimpi Tidurnya Miring ke sonor Memang Miring Miring ke sonor Berarti Kedepan mukanya Kencang baru Bersik Bidah Kesini Papa Mama Dengan Berisik Tidak 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 Bisa Tidur Kalau ada Yang Ngorok Terus Enggak Lama Masa Ayat Tidur Lagi Di sini itu kombinasi angkasa juga masih mikir-mikir kokos kapal 4 9500 yang dua enggak bayar yang dua bayar terus naik bisnya Rp10.000 sama Rp10.000 9000 kosong 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 yang enggak naik kosong kosong ya berarti yang naik dua itu 95002 ternyata juga sih sama lagi masih ada apa-apa nomor-nomor 9502 nih Hai kan 9500 itu kosong dua yang kosong dua buahnya yang membayar Hai semangat emangnya kalau pas 14-14 angka-tiga angka dua angka buntut kebanyakan segera juga sih sempuruh-umur saya cuma masuk satu kali tinggi itu gara-gara mimpi ada motor kecelakaan nomornya jelas sekali pas dipasangin yang lain bilang bagus nomormu bagus tapi nggak keluar juga Hai begitulah ceritanya mimpi tapi sih memang tidak ada itu itu kan memang tidur di rumah kosong yang di tempat bintang buah anda kan awal-awal tidur baru disitu nah tiba-tiba mimpi ada motor kecelakaan ya tuh kulihat nomornya nomornya nih pas saya bangun saya pasang ah ternyata song juga yang ngasih mimpi Osre nih begitu Hai rumah sering aku ngomongin gitu lucu sering dulu juga ketawa di rumah selalu sama sering ketawa gitu jadi memang orang biasa itu tingkah lucu jadinya di dalam nipi itu jadinya lucu apa ketawa dalam nipi serang ketawa sendirian Hai om ketawa geli ama ketawa serang beda Mak emang kamu kalau tidur gini begitu tas iya sering banget Hai orang saya kentutin setaruh di mulutnya gitu kan terus Uuuuh Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati